Pemirsa Wali Kota Bogor Bima Arya izin berpamitan kepada masyarakat kota Bogor saat merayakan hari jadi Bogor ke-541 di Jalan Sudirman pada hari Minggu kemarin sebab HJB tahun 2023 merupakan hari jadi Bogor terakhirnya sebagai orang nomor satu di kota tersebut. Bima Arya merasa bangga bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk bergerak membuat Bogor maju dan sejahtera. Dia juga berpesan untuk terus tetap menjaga warisan leluhur dan kepada penggantinya kelak Bima memastikan bahwa kota Bogor adalah kota untuk semua masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun News Depok, Cahya Nugraha. Baik Sarah, izin menyampaikan bahwa betul sejak tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni 2023 pemerintah kota Bogor bersama dengan masyarakat kota Bogor ini merayakan hari jadi Bogor yang ke-541. Sebelum acara puncak dimulai pada tanggal 4, terlebih dahulu pemerintah kota Bogor bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah Kota Bogor ini melaksanakan rapat paripurna di kompleks gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk kemudian tanggal 4 Juni ini dilaksanakan acara puncak yakni helaran budaya di sepanjang jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Wali Kota Bogor Bimaria turut izin berpamitan kepada masyarakat kota Bogor sebab HJB tahun 2023 ini merupakan HJB terakhirnya mengabdi sebagai orang nomor 1 di kota Bogor. Hal itu diungkapkan dalam pidato sambutannya. Tanya itu dia juga berterima kasih kepada warga kota Bogor sebab atas kerjasamanya ini HJB terakhirnya sebagai Wali Kota Bogor dapat terlaksana dengan meriah seperti itu. Pun demikian acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini beliau RK atau Kang Emil ini juga turut berpamitan kepada masyarakat kota Bogor sebab 3 bulan lagi masa jabatannya sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat juga akan berakhir. Di samping itu baik Bima maupun Kang Emil ini dirinya memohon maaf kepada masyarakat kota Bogor bila mana di masa kepemimpinannya ini banyak salah atau kehilafan yang terjadi. kendati demikian disampaikan juga oleh mereka bahwa keduanya ini sudah berusaha semaksimal mungkin baik untuk membangun kota Bogor maupun Jawa Barat disampaikan oleh keduanya bahwa baik Bima maupun Kang Emil ini sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membangun baik itu kota Bogor maupun Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Sarah yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih. Keraja atas laporan Anda, selamat kembali pertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Wali Kota Bogor, Bima Aria. Berikut ayahnya untuk Anda. Saya terharu adalah ini kesempatan terakhir melayangkan bersama-sama HGP bersama warga sebagai Wali Kota. Saya betul-betul mendoakan agar Wali Kota berikutnya bisa menjaga transisi yang sudah baik kebersamaan bersama warga, Bogor sebagai kota untuk semua, memuliakan tradisi Sunda, baca ejaran, dan mengakomodir semua rongkok semaksimal mungkin di setiap kegiatan kota Bogor. Poin-poin yang mesti dicampkan untuk kebebit kota Bogor. Ya, Bogor adalah kota dengan warga yang hebat, punya wadah sejarah biasa. Tinggal bagaimana para pembana-pembana bisa membangun kekuatan bersama-sama dengan Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!